Jangan sampai itu komen spam gitu, karena kan banyak yang di komen-komen spam tidak dihapus nanti bisa terjadi untuk Tidak lolos monetisasi tahap ketiga ya, karena tahap ketiga tuh bener-bener Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oke selamat datang di Mejode KK90 Ya di video kali ini saya akan bahas tentang seputar Youtube ya Jadi untuk seperti pemula kayak saya ini saya akan informasi sedikit ya Untuk bagi kalian yang belum pernah monetisasi atau sudah monetisasi tapi lama ya Jadi saya akan bahas sedikit ya, oke selamat datang, jangan lupa like, komen, subscribe, terima kasih Ya untuk langkah pertama ya, kalau kita sudah memiliki 1000 subscriber atau sudah memulai 4.000 jam tayang Bisa mendaftarkan monetisasi Youtube ya, atau kita langsung aja daftar dengan cara klik daftar Nanti kita ikutin prosesnya sampai tahap ketiga ya Nah, nanti kita setelah klik daftar, nanti kita di tahap 1, kita akan daftar Nah, nanti dalam tahap keduanya itu, biasanya kan kita dapat Google Adsense Nah, Google Adsense itu nanti biasanya kita kalau sudah punya akun bisa dikaitkan Tapi kalau memang belum punya, kita bisa daftar atau kita bikin langsung di yang tahap keduanya itu Nah, setelah tahap 2 selesai atau sudah mendapatkan akun Adsense Nah, biasanya tahap ketiga ini tahap peninjauan ya Dan di mana tahap peninjauan itu lolos atau kejak untuk channel kita ya Nah, pengalaman saya sendiri itu, Pak Aren juga di jalan saya diproses 3 hari gitu Harusnya sih 2 hari gitu, karena mungkin ada beberapa kendala Nah, bagi pengelola seperti saya juga ini, harap diperhatikan ya untuk tahap ketiga ini ya Atau peninjauan, karena tahap peninjauan ini sangat pentang ya, lolos atau tidak lolosnya untuk channel kita ya Nah, untuk yang pertama itu, satu perhatikan channel kita ya, konten kita, terutama konten kita itu original atau bukan Kalau misalkan re-upload ataupun otomatis tidak akan ditubah ya Nah, mungkin ada caranya lagi, tapi saya kurang tahu caranya Nah, jangan sampai channel kita itu hasil re-upload atau bukan original kita ya Nah, terus yang kedua, perhatikan musik Youtube atau musik yang digunakan untuk video Youtube kita ya Jadi, kita perhatikan apakah ada copywax atau bukan Nah, nanti kita cek satu per satu ya, sebelum daftar monetisasi gitu Kita perhatikannya, kita peninjauan gitu Nah, setelah di cek semuanya itu, kalau memang belum benar-benar tidak ada copywax atau tidak ada Berarti nanti kita bisa langsung daftar dan cepat monetisasinya gitu Nah, kalau pengalaman saya kemarin itu 3 hari, karena saya setelah saya daftar itu, kini saya 2 hari cepat atau 1 hari Tapi, begitu saya cek untuk konten-konten saya itu, ada beberapa video saya yang terkena musik copyright ya Jadi, saya langsung aja cek kembali, cek ulang, kalau kita perbaiki, nah potong video yang, eh potong suara yang kena copyright gitu Atau nggak dihapus, tapi kalau di sini jangan dihapus, karena akan mulai video kita Nah, setelah beberapa proses itu, saya mendapatkan email bahwa sudah tidak ada copyright untuk musik Youtube-nya Nah, sore mendapatkan email, nah besok harinya atau dapet email lagi jam 1 lah malam Saya buka besok baginya, nah sudah termonisasi atau sudah selamat anda bergabung di partner Youtube-nya Jadi, itu aja ya infonya ya, bagi temen-temen yang sudah mendapatkan informasi lama atau misalkan belum terprogram di partner Youtube Coba cek kembali ya, terutama konten musik-musiknya copyright atau tidak, kontennya original atau tidak Terus perhatikan komen-komen spam juga, jangan sampai itu komen spam, karena kan banyak yang di komen-komen spam tidak dihapus Terus nanti bisa terjadi untuk tidak lolos monetisasi tahap ketiga ya Karena tahap ketiga itu benar-benar dimana konten kita itu benar-benar diverifikasi benarnya Apakah cocok atau tidak tergabung di partner Youtube Ya itu sih, itu aja sih ya, benar-benar sih bermanfaat bagi temen-temen se-youtuber pemula Saya juga ini, yang pertama itu tadi harus benar-benar perhatikan ya Mulai lagi, saya perhatikan channel kita original atau tidak Musiknya copyright atau tidak Ketiga, komen-komen spam kita harus hapus Cek lagi video kita ya, apakah sudah benar-benar siap untuk daftar monetisasi Ya benar-benar sih, kalau sudah di cek semua tidak ada Bisa cepat di paling lama di monetisasi dua hari Ya oke, demikian tutorialnya atau pengalaman saya Ini buat temen-temen, silahkan cek kembali lagi ya Untuk channel-channel kalian yang belum ter-monetisasi Atau monetisasi yang lama, cek kembali video-videonya ya Nah, semoga bermanfaat Jangan lupa dukung channel ini terus dengan cara like komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Ada beberapa video saya yang terkena musik copyright ya Jadi, saya langsung aja cek kembali, cek ulang Lalu kita perbaiki, potong suara yang kena copyright gitu Atau enggak diapus Tapi kalau disini jangan diapus Karena akan mulai video kita Setelah beberapa proses itu Saya mendapatkan email Bapak sudah tidak ada FB Revy Untuk musik YouTube Nah, sore mendapatkan email Nah, besok seharinya Atau jangan dapetin lagi jam 1 Malam Saya buka besok paginya Kalau sudah termonetisasi Atau sudah selamat anda bergabung di partner YouTube Ya, jadi Itu aja ya infonya ya Begitu teman-teman yang sudah mendapatkan monetisasi lama Atau misalkan belum terprogram di partner YouTube Coba cek kembali ya Terutama konten Musik-musiknya copyright atau tidak Kontennya original atau tidak Terus perhatikan komen-komen spam juga Jangan sampai itu komen spam gitu Karena kan banyak yang Komen-komen spam tidak dihapus Nanti bisa terjadi untuk Tidak lolos monetisasi Tahap ketiga ya